Intro Bagi sebagian besar orang, sampah bukanlah barang berharga. Namun, pandangan itu tidak berlaku bagi para pemulung di TPA Bestari, Kota Pemolinggo. Soban hari mereka ke TPA mengaih sampah untuk dijual. Aktivitas ini menjadi pekerjaan sehari-hari mereka. Tak ubahnya pegawai kantoran, para pemulung juga memiliki jam kerja bahkan atribut kerja. Pukul 6 pagi, para pemulung itu sudah berangkat memulung. Sebagai atribut kerjanya, para pemulung sampah itu mengenakan kaos oblong, caping dilapisi kain, karung, dan alat pengais sampah. Tanpa menghiraukan letih, mereka memilah sampah meski terik matahari dan bau sampah menusuk hidup. Sampah yang mereka buru ialah botol bekas minuman, kertas karton, kantong krefek, dan benda-benda dari seng atau besi. Tadatudetv menemui beberapa pemulung TPA Bestari selasa pagi 5 Juli 2022. Salah satunya Sanimo. Ia menjadi pemulung sejak masih belia. Sudah puluhan tahun lamanya Sanimo hidup berdampingan dengan gunungan sampah di TPA. Siap pukul 6 pagi, Sanimo berangkat dari rumahnya di Kelurahan Sukabumi. Sanimo memiliki 5 anak. Anak-anaknya sudah berkeluarga. Sanimo bersyukur bisa menghidupi keluarganya meski hanya sebagai pemulung. Menurutnya di TPA Bestari ia bukan mengais sampah, namun uang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jika karung yang dibawa Sanimo penuh, ia akan menggunakan karung lainnya. Perhari ia bisa mencari sampah sebanyak 5 hingga 8 karung. Hasil pemulung itu kemudian ia jual ke pengepul sampah setiap seminggu sekali. Sanimo bisa mendapat 350 ribu rupiah dari penjualannya. Bagi Sanimo, penghasilannya itu sudah cukup menghidupi dirinya dan keluarganya. Ketika matahari sudah mulai tenggelam, tanda Sanimo dan pemulung lainnya harus beranjak pulang. Sampah yang mereka cari, mereka simpan di sebuah gubuk di TPA. Nantinya, seminggu kemudian, Sanimo akan menjual sampahnya. Tinaria, seorang pemulung perempuan di TPA Bestari. Tinaria tak mampu jika harus duduk di tengah gunungan sampah berjam-jam. Maka perhari ia hanya bisa mengumpulkan hingga 3-5 karung sampah. Tinaria yang kini berusia 52 tahun bercerita bahwa perhari ia hanya bisa mempenghasilan 30 ribu rupiah. Ia juga menjual sampahnya seminggu sekali. Namun, Tinaria tak pernah mengeluh. Sebab selain menjadi pemulung, ia tak tahu harus menjemput rejekinya kemana. Maka, wanita lanjut usia yang juga warga kelurahan Sukabumi itu menggantungkan hidupnya di TPA Bestari, kota Tawolingo. Sudah berapa lama, Bu, jadi petani sampah? Saya mulai dulu, mulai 2001. 2001, oke. Nah, kalau ibu penghasilnya berapa setiap harinya? Sikit. Ya, nggak mesti ya? Oh, nggak mesti. 40, ada 35, gitu. Oh, gitu. Itu ibu perhari jual atau mingguan gitu? Satu minggu sekali. Satu minggu sekali dijual? Nggak mesti satu minggu dua kali. Nggak mesti kandung jelek-jelek gitu. Oke. Laporan Alfie Wardah, Tadat TV TV Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.